Halo sahabat visi, kembali lagi di channel youtube kami. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang marketing PT Vizio Sindomedical tentang upfront produk merek Unire. Nah, seperti apa sih perpinjangan saya dengan salah seorang marketing PT Vizio Sindomedical hari ini? Stay tune ya di channel youtube ini. Hari ini saya sudah bersama Bapak Arief Rahman yaitu marketing PT Vizio Sindomedical di mana perbincangan saya hari ini bersama Bapak Arief Rahman yaitu tentang upfront produk dari Unire merupakan salah satu import dari India. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Arief? Alhamdulillah, baik Bu Yati. Nah, sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini Pak, tentang upfront, yang ingin saya tanyakan Pak, upfront itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan Pak tentang upfrontnya itu sendiri? upfront adalah alat kelindung diri di paparan radiasi yang terdapat pada Sinar X yang ditimbulkan pada saat alat seperti X-ray, C-Arm, CT Scan, CAT Lab aktif digunakan. Jadi, tubuh dokter, user atau pasien akan aman terlindungi pada saat memakai upfront terkhususnya upfront merek Unire yang kita punya. Selain itu, upfront Unire yang kita punya sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mempunyai sertifikat yang berbasis CE dan ISO, juga telah memiliki AKL. Dan, di samping itu, upfront kita juga memiliki beberapa jenis, salah satu, yaitu upfront double, single, dan screen and press. Dari penjelasan Bapak sebelumnya tentang upfront, apa sih yang melatar belakangi PT. Vizio Sindomedical ini terpikir akan memperkenalkan produk upfront terutama merek Unire ini Pak? Yang melatar belakangi PT. Vizio Sindomedical terpikir untuk mengenalkan produk upfront ini khususnya merek Unire karena kita sangat sadar akan bahayanya efek dari peparan radiasi untuk jangka waktu yang akan datang terhadap dokter, radiografer, user yang sehari-harinya mereka berkontak langsung dengan sinar X-ray ini seperti yang berada di ruangan CT Scan, CAT Lab, Siam, Radiology, dan lain sebagainya. Selain itu, produk Unire kita yang berasal dari India ini sudah cukup kuat bersaing dengan negara-negara lain seperti Cina. Kualitas yang baik diciptakan untuk bersaing dan sudah dibuktikan dengan bersertifikat CE dan ISO. Dari penjelasan Bapak tadi, ada beberapa jenis upfront. Boleh dijelaskan jenis-jenis upfront tersebut, Pak? Ada empat jenis, yaitu yang pertama, light lid. Seluruhnya mengandung timbal di dalamnya dan dibandingkan kompetitor upfront merek lain, light-light ini lebih ringan. Yang kedua, max light. Mengandung 70% timbal dan 30% bahan lainnya. Dibandingkan light lid, max light ini lebih ringan. Yang ketiga, light green. Ini yang paling ringan karena terbuat dari campuran antara bismut, tungsten, antimony, dan bahan lainnya. Dan yang keempat, cryptolite. Produk terbaru dari Unire memiliki kandungan yang sama dengan light green, hanya terdapat perbedaan pada susunan lembaran timbal yang didesain berlapis. Dan dijamin dapat menahan sinar radiasi dengan baik. Dari penjelasan sebelumnya, itu ada lembaran timbal pada upfront merek Unire ini. Di sini, lembaran timbal untuk produk upfront Unirei tersebut seperti apa sih, Pak? Jadi, lembaran timbal ini bukan sepenuhnya terbuat dari rempengan timah seperti yang dipikirkan. Melainkan, berbentuk lembaran seperti ini. Apron yang biasa digunakan memiliki ketebalan 0,5 mm pb. Nah, di sini ada contoh lembaran timbal setebal 0,125 pb. Jadi, untuk upfront dengan ketebalan 0,5 mm pb, berarti tebalnya 4 kali tebal lembaran ini di dalam satu lembaran timbal. Nah, di sini saya ada contoh lembaran timbal lainnya setebal 0,25 mm pb. Jadi, untuk upfront dengan ketebalan 0,5 mm pb, berarti memiliki tebalnya 2 kali tebal lembaran timbal ini di dalam satu lembaran timbal. Apron yang biasanya digunakan memiliki ketebalan 0,5 mm pb. Nah, di sini saya ada contoh lembaran timbal setebal 0,125 mm pb. Jadi, untuk upfront dengan ketebalan 0,5 mm pb, berarti tebalnya 4 kali tebal lembaran ini. Sedangkan di sini saya ada contoh lembaran timbal lainnya setebal 0,25 mm pb. Jadi, untuk upfront dengan ketebalan 0,5 mm pb, berarti tebalnya 2 kali tebal lembaran ini. Untuk tipe light light, max light, light green, itu berbentuk satu lembaran timbal yang tebalnya menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, berbeda dengan kripto light yang ada di sini. Susunannya berlapis dengan tebal tiap lapisannya 0,125 mm pb. Jadi, untuk upfront dengan ketebalan 0,5 mm pb, berarti ada 4 lapisan. Jadi, perlindungannya berlapis-lapis. Dari seluruh pembahasan Bapak tadi, di PT Fisias Indomedical itu apakah hanya memperkenalkan produk upfront atau memiliki aksesoris yang lain, Pak, untuk produk Unirei ini, Pak? Selain upfront untuk pelindung diri, kita juga sangat lengkap untuk aksesorisnya, seperti tiroid, head protection, mittens, sleeves, gonad dan ovarian seal, eye protection, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk eye protection sendiri, ada 5 jenis model yang bisa disesuaikan sesuai keinginan user. Yaitu jenis font, front and side, max 30, sporty, fit over. Fit over ini digunakan untuk dokter atau user yang menggunakan kacamata. Untuk info berlanjut, bisa mengunjungi website kami yang berada di sini, media sosial kami yang berada di sini. Terima kasih kepada Bapak Arief Rahman, Marketing PT Fisias Indomedical, yang telah memberikan edukasi kepada kita semua tentang upfront merek Unirei ini. Sekian perbincangan saya hari ini bersama Bapak Arief Rahman. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.